Pemain Hasil Naturalisasi Dia lebih banyak pemain naturalisasi yang prestasinya tak mengkilap seperti Christian Gonzalez dan hanya dipanggil memperkuat timnas beberapa sekali saja. Dan setelah dia seolah terlupakan, begitu saja. Pemain bernama lengkap Tony Herikusel Lili Pali itu dinaturalisasi jelang piala AFF 2012. Setelah sempat membela timnas di ajang terbesar se-Asia Tenggara, Tony Herikusel sempat bermain untuk Barito Putra hingga 2014. Namun setelahnya, Herikusel didepak dari tim berjulungan Laskar Antasari karena karirnya terus menurun. Sesudah itu, ia pulang ke negara asalnya, Belanda, dan sempat bermain bersama klub amatir Belanda, Giu Antra 2015. Kemudian karirnya berlanjut ke klub amatir lainnya, yakni Ayak Zetterdak di divisi 5 Liga Belanda. Pada awal Liga 1 2019, sepupu Stefano Lili Pali ini sempat dikabarkan bergabung dengan Persija Jakarta. Namun tampaknya hal tersebut hanya sebatas rumor. Ruben Warbanaran merupakan pemain kelahiran Belanda yang mendapatkan status WNI-nya jelang SEA Games 2011. Ia menjadi satu-satunya pemain asing yang dinyatakan layak memperkuat squad Garuda oleh pelatih Alfred Riedel. Sayangnya, usai AFF, karir Ruben di tanah air tak bersinar. Ia hanya memperkuat timnas Indonesia U23 untuk waktu yang relatif singkat. Ruben juga sempat bermain bersama pelitai Jaya selama musim 2011 hingga 2012. Ia pun sempat kembali ke Belanda. Dia bermain untuk klub football Feringging Jirmania Grusbeck. Ia juga pernah bermain untuk salah satu klub divisi bawah Liga Jirman. Di sana Ruben lebih sering menanti di bangku cadangan. Rafael Maitimo resmi menjadi WNI satu hari jelang babak pengisian grup Piala AFF 2012. Rafael Maitimo menjalani debut bagi timnas Indonesia saat menghadapi Laos pada 21 November 2012. Dalam pertandingan tersebut, Bayi Timo berhasil mencetak gol pertama timnas Indonesia. Dabun karir Maitimo di timnas hanya berlangsung hingga 2015. Setelah itu, ia jarang mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas. Padahal Rafael Maitimo bermain sangat bagus di level klub. Di level klub, ia pernah membela Mitra Kukar, Sriwijaya AFC, Arema, Persi Bandung, Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, PSM Bakasar, dan Persita Tangeran. Damanya sempat menyeruak di dunia hiburan serta dikabarkan dekat dengan penyanyi Agnes Bo. Ex-pemain Persipura Jayopura ini masuk dalam program naturalisasi timnas Indonesia di tahun 2015. Awalnya, kehadiran pemain asal Cameroon ini diharapkan bampu menjadi solusi lini pertahanan di tim nasional. Damun ekspetasi itu justru berlebihan. Bio Paulin gagal menampilkan performa terbaiknya dan cenderung bermain buruk. Ia hanya beberapa kali bermain untuk squad Garuda. Meski tak laku di timnas, ia sempat memperkuat klub domestik. Mulai dari Sriwijaya AFC hingga Persib Bandung. Terakhir, ia diketahui bermain untuk klub Liga 3 PSGC Ciamis. Dengan harapan secemarang kakak iparnya, Irvan Badim, Kim Jeffrey Kurniawan membawa banyak ekspektasi pencinta bola seluruh ke Indonesia. Ia sebenarnya dipersiapkan untuk squad timnas dalam turnamen AFF 2010. Namun ia terhalang proses pemberkasan naturalisasi yang lambat. Sehingga nama Kim tak dibawa Alfred Riedel dalam AFF 2010. Kim baru masuk ke dalam jajaran squad timnas pada Maret 2010 saat laga persahabatan melawan Myanmar. Namun penampilan Kim tak sesuai harapan. Kim hanya memperkuat timnas banyak dua kali. Saat ini, mantan pemain Persib Bandung itu merupakan pemain dari PSS Lehman yang sering kali turun dari bangku cadangan. Sergio Van Dijk debut bersama squad Garuda saat tampil di kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi pada 23 Maret 2013. Namun keperahnya di timnas Indonesia tak berjalan mulus. Meski berhasil menjadi runner-up top skor di Liga Utama Domestik 2013, bantan pemain Persib Bandung itu hanya bisa membukukan satu gol dari enam penampilannya bersama timnas. Setelah hanya satu musim bersama Persib Bandung, dia kemudian meninggalkan Indonesia untuk bermain di Iran dan Thailand, sebelum kembali membelah Baung Bandung pada 2016-2017. Karena tampil kurang maksimal pada kesempatan kedua berseragam Persib, Van Dijk kembali ke Belanda. Ia sempat bermain di klub amatir Vivi Pelikan S, sebelum akhirnya pensiun dan beralih profesi, menjadi agen pemain lewat Tephreden Group. Sosong berdarah Belanda tersebut resmi mendapatkan paspor Indonesia pada tahun 2011 dan menjadi bagian skuad timnas Indonesia untuk belaga di Piala AFF 2012. Ia melakukan debut ketika skuad Garuda melakukan persiapan Piala AFF di laga uji coba melawan Timor Leste, dan lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan. Secara total, Van Bukering hanya dua kali membela timnas Indonesia. Selepas Piala AFF, karir Van Bukering mereduk. Ia yang sempat dikontrak pelita jaya, memutuskan pulang ke Belanda dan bermain untuk klub FC Dortreich. Lalu beberapa kali berpindah-pindah klub hingga berlabuh di SP Silvoldi, yang merupakan kesebelasan terakhir yang diperkuatnya. Van Bukering akhirnya menyatakan gantung sepatu pada tahun 2019, saat usianya menginjak 36 tahun. Diego Michel adalah pemben yang cukup populer bagi pencinta sepak bola. Ia mendapatkan status WNI pada tahun 2011 ketika usianya baru menginjak 21 tahun. Diego Michel awalnya terlihat sangat potensial. Ia bahkan turut tampil di SEA Games 2011 dan 2013, serta meraih medali perak bersama timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Sayangnya, performa gemilang Diego hanya berjaya di level junior. Pemain berusia 32 tahun ini melempem bersama squad senior dan baru mencapatkan tiga penampilan untuk timnas Indonesia. Setelah tahu lalu memperkuat arema FC, kini mantan pacar Nikita Will itu berumput bersama kesebelasan Borneo FC. Meski terlihat lebih banyak yang gagal daripada berhasil, namun PSSI seolah tak jerah meneruskan tradisi naturalisasi pemain dari pelatih Alfred Riedel hingga ke era kepelatihan Sintayong. Sandy Walsh dan Jordi Ahmad adalah salah dua nama teranyar pemain naturalisasi yang dipanggil memperkuat timnas di Piala AFF 2022. Apakah nasib keduanya bakal sama seperti kebanyakan pemain naturalisasi lainnya yang melempem pasca momentum membela timnas? Atau setidak ya, dapat hadiah hiburan tetap eksis di level klub domestik atau harus pulkan ke negara ya? Menurut kalian guys?